yuk geng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nomor 9 ya kita akan ngebahasnya tentukan nilai X-Rile yang memenuhi persamaan ya kalian bisa lihat ya pake akar-akar udahlah di dalamnya ada akar gitu ya tambahin lagi akar lagi ya oke jadi hasilnya 2 nah jadi nilai X-nya apa silahkan simak pembahasannya berikut ini ya oke yuk geng sekarang kita akan bahas soalnya ya jadi kalau kita lihat ini ya udahlah ini akar ya di dalamnya lagi ada akar gitu ya oke jadi caranya gini ya ini kedua ruas kita kuadratin agar akarnya hilang ya agar lebih mudah gitu ini disini kuadratin disini juga dikuadratin jadi akar luar ini ya hilang jadinya jadi X plus akar 2X minus 1 ya buat di tengah-tengah itu kan 2 kali ini kali ini ya seperti biasa ya jadi plus 2 akar ini kan statusnya ini kan di luar nih ya sama nih karena bentuknya juga perkalian ini jadi boleh kita gabung ya jadi 1 jadi X plus akar 2X minus 1 dikali dikali akar X minus akar lagi dalamnya 2X minus 1 ya oke jadi ditambah ya sambungannya di bawah sini aja yang terakhir ini X minus akar akar luarnya hilang ya 2X minus 1 sama dengan 2 kuadrat 4 oke nah gengs jadi kalau kita lihat-lihat ya ini kan negatif akar 2X minus 1 ini positif 2X minus 1 ya akar 2X minus 1 nah kalau kita jumlah ya artinya ini hilang habis sama dengan 0 gitu ya nah jadi X ditambah X 2X ya ini ini hilang ya jadi sisanya ini ya jadi plus 2 akar nah ini kita kali masuk aja ya kali biasa lah ya X kali X X kuadrat gitu ya X kali negatif akar 2X minus 1 jadi negatif X akar 2X minus 1 ya lalu ini lagi ini kali ini jadi X plus X akar 2X minus 1 nah pelan-pelan ya lalu ini kali ini ya ini kali ini negatifnya ada ya negatif oke ini akar kali akar akarnya hilang ya kan sama nih jadi buka kurung 2X minus 1 hasilnya 4 ya 4 oke jadi ini ada 2 disini 2 disini lalu 4 disini semuanya kita bagi 2 aja ya nah biar sederhana sini bagi 2 sini juga bagi 2 jadi X plus akar ya nah ini kan sama nih ya ini sama ini nih sama cuman yang membedakan negatif positif kalau kita jumlah jadi 0 ya habis jadi X kuadrat sisanya ini X kuadrat kali masuk ya negatif 2X positif 1 sama dengan ini tadi kita bagi 2 ya 4 nya bagi 2 ini kan kita bagi 2 bagi 2 dibagi 2 sini disini juga dibagi 2 jadi sama dengan 2 ya oke jadi akar kita pindah ini ke sini jadi X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan 2 min X kenapa ini kita pindah ya agar ini kita pindah alasannya agar nanti ini di kuadrat ini itu mudah gitu ya enggak di tengah-tengahnya itu masih ada akar paham dah gengs paham dong ya jadi akarnya itu hilang ya jadi lebih mudah lah intinya kita kuadratin deh ya nah kita kuadratin lagi hilangkan akarnya jadi X kuadrat min 2X plus 1 sama dengan ini kalau kita kuadratin jadi 4 ya 2 kuadrat 4 2 kali min X min 2X kali 2 lagi min 4X min X kuadrat plus X kuadrat ya nah ini pindah ke sana yang ada X nya kita pindah ke sebelah kiri jadi X kuadrat ini min X kuadrat ini yang udah pindah jadi negatif 2X jadi positif 4X 4 tetap ini kalau pindah jadi negatif 1 nah habis ya ini jadi 2X sama dengan 3 jadi dapatlah kita X nya 3 per 2 oke gitu aja lumayan agak panjang ya nah kalau kita lihat perjalanannya tadi ya dari atas ini nah wow lumayan panjang gengs ya oke gengs terima kasih telah menonton video ini ya semoga kalian paham semoga KSM nya lancar nanti ya oke see you again next time bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton